Intro Buasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid memastikan bahwa keadaan Loli saat ini baik pasca dijemput baksa pada Kamis lalu. Ia menyebut kemungkinan kondisi Loli lebih tenang dibandingkan saat dilakukan penjemputan baksa. Ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 23 September, dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait kondisi Loli setelah diperiksa dan menjalani visum. Sementara itu mengenai keberadaan Loli sendiri, Fahmi tidak bisa menyampaikan. Menurutnya Loli kini dalam penguasaan Nikita Mirzani selaku ibu kandungnya. Bahkan Nikita sendiri yang meminta agar keberadaan Loli dirahasiakan bahkan dari kuasa hukumnya sendiri. Sementara itu menanggapi statement Fadel Bajideh yang menyangkal meniduri Loli dan menyuruhnya aborsi, Fahmi pun merasa heran. Dia heran mengapa Fadel Bajideh justru mengeluarkan bukti USK jika tidak terjadi apa-apa. Namun dia akan menyembuhkan terlalu dini. Fahmi pun justru bertanya untuk apa melakukan USK jika tidak ada indikasi apapun. Sikap Fadel Bajideh itu dinilai Fahmi seolah mengakui perbuatannya atas jugaan perselubuhan terhadap anak di bawah umur. Seperti diberitakan sebelumnya, Fahdel Bajideh dilaporkan Nikita Mirzani terkait pasal perlindungan anak dengan korban Loli. Pernah melakukan hubungan suami, tidak pertanyaan di mana? Kenapa? Membantah, pernah melakukan hubungan suami. Tempat-tempat membantahnya di atas, kalau mau menjelaskan di atas. Di lantai tiga tempatnya, unit PPA, jelaskan di sana nanti ketahuan kamu bohong atau tidak. Karena di atas itu lengkap, lengkap sekali. Yang diperiksa lengkap sekali dengan data yang paling lengkap. Jadi kalau kamu mau bohong, mau ada sesuatu, kalau mau bercerita, cerita yang nanti kalau saat diperiksa. Jadi jangan di media. Kalau mau kamu mau cerita di media masa, terserah lah. Saya memang enggak mau mikir kok. Enggak mau saya pikir. Artinya banyak bantahan-bantahan itu menanggap ini seperti apa sebagai timpon. Jadi gini, kalau secara hukum, jadi gini, kalau saya berbicara kuhab dulu ya, dalam kuhab, kuhab ya, jadi saya tidak menunjuk kepada siapa apakah dilaporkan. Menurut kuhab, seseorang yang dilaporkan atau seseorang menjadi tersangka, itu jangankan membantah. Diam boleh. Diam boleh. Saya enggak mau diperiksa nih. Ya paling sama polisi dibuatin. Kenapa kamu enggak periksa keberatannya buat? Ya udah, suruh diam-diam aja. Boleh. Menurutku hak. Menurutku hak. Apalagi bantah-bantah. Suruh bantah tiap hari. Jangan cuma sekali. Tiap hari suruh bantahin paling saya ketawa. Karena saya punya bukti. Enggak mungkin saya lapor tanpa bukti. Apalagi sampai di kita seperti itu. Udah berarti saya harus turun tangan dan dengan bukti. Tapi ini termasuk cepat ya, Pak? Alhamdulillah. Dibantu teman-teman media jadi cepat. Download Tribune X sekarang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.